hai hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai selamat pagi teman-teman semua selamat datang di my channel hari ini saya akan berikan tutorial kepada teman-teman bagaimana caranya kita mendownload dan memasang mode truck gandeng pada aplikasi bus simulator Indonesia atau bus ID tapi sebelum dilanjut teman-teman jangan lupa dukung terus channel ini dengan caranya klik tombol like dan juga subscribe dan teman-teman selalu aktifkan notifikasinya supaya teman-teman tidak ketinggalan update video saya selanjutnya oke teman-teman langsung saja sekarang kita buka aplikasi bus simulator indonesianya atau bus ID nah disini saya masih menggunakan serikandi SHD teman-teman ini levery-nya adalah PO Haryanto untuk mendownload mode truck gandeng caranya teman-teman klik mode Hai selanjutnya teman-teman klik unduh Hai nah setelah teman-teman klik unduh teman-teman akan diarahkan ke web bus simulator Indonesia nah disini ada keterangan mode truck nah ini ada truck trailer nah ini kemudian ada truck gandeng teman-teman klik gambar truck gandengnya kemudian teman-teman klik detail nah disini teman-teman scroll ke bawah ini ada keterangan tentang download kemudian ada detail dan selanjutnya ini ada tulisan unduh nah teman-teman klik yang unduh kemudian disini ada keterangan file ada truck gandeng mode file ada truck gandeng livery ada juga truck gandeng 3d source nah teman-teman pilih yang truck gandeng mode file nah disini udah ada keterangan teman-teman mendownload satu file nanti kita tunggu teman-teman hasil file downloadnya nah ini sepertinya sudah selesai teman-teman nah disini udah ada keterangan download selesai truck gandeng bus ID mode oke kemudian kita kembali ke aplikasi busimulator Indonesia oke teman-teman kita udah buka aplikasi busimulator Indonesia nya lagi tadi kita udah download dari mode truck gandeng untuk memasangnya teman-teman klik garasi nah kemudian teman-teman klik yang panah ke kanan nah ini dia teman-teman mode truck gandeng ini tadi udah kita download selanjutnya teman-teman teman-teman kalau ingin menggunakan atau ingin memakai teman-teman tinggal klik pakai oke kita coba untuk ngelayap oke teman-teman ini dia mode truck gandengnya ini sudah kita bisa digunakan ini bisa digunakan untuk ngelayap ataupun untuk menarik nah ini interior dari mode truck gandengnya teman-teman oke teman-teman jadi seperti itu cara mendownload dan juga memasang mode truck gandeng terima kasih teman-teman telah menyaksikan video saya sampai berjumpa kembali di video saya selanjutnya